Pesangun ditolak belukar di PHK, salah seorang karyawati PT Prudential Life Insurance digugat ku pausahana naka pengadilan hubungan industrial PHI Kota Bandung. Tak gugat ante kerendapan lantaran pesangun anudisadorken ku PT Prudential Life Assurance teluyu kana masa kerja. Ninggang dina paribasa katurugatutuh gerlani rosaria indahma. Setutas nampak pemutusan hubungan kerja atau PHK ku salah sehiji pausahan asuransi tempat digawena. Lianti di PHK, lani digugat ku pausahan tempat digawena ke pengadilan hubungan industrial PHI di Jalan Surapati Kota Bandung. Eta gugat ante disorang lantaran lani monda kompensasi pesangun anudisadorken ku PT Prudential Life Assurance kalawan itungan masa kerja 2 tahun 11 bulan. Padahal lani gesjadi karyawan PT Prudential Life Assurance di tahun 2004. Pesah hukum lani simon sinaga nandesgen pihak nangarasa dirugikan lantaran pesangun PHK anudisadorken ku pausahan geseh najeng masa kerja. Kauilang nenggang. Pihak nangarasa helok kana gugatan anudipedakan ku PT Prudential Life Assurance KPHI. Kelantaran sakuruna anung ngalakonan gugatan di naetaka kasus teh lani, selaku mantan pagawai PT Prudential Life Assurance Anu Kenaku PHK. Ini sebenarnya berawal dari adanya penolakan yang dilakukan oleh karyawan PT Prudential. Ini karyawan PT Prudential terhadap penawaran yang dicoba anda disampaikan oleh pihak Prudential berkaitan dengan pesangun atau kompensasi karena PHK. PHK memang sudah dilangsungkan dan mereka sudah nyatakan juga dengan tegas per bulan Desember. Tapi mereka hanya menawarkan sebesar 72 juta sebagai kompensasi dari PHK. Karena itu kemudian klien kita dalam hal ini, Ibu Lani, Rosaria Indah, sebagai karyawan pun menolak. Karena dengan angka yang 72 juta untuk masa kerja yang sebenarnya tidak masuk akal, mereka mengatakan hanya di 2 tahun. Sementara dalam perjanjian kontrak pun sebenarnya dari 2004, kurang lebih sekitar 16 tahun. Sejarah Ninkitu Kuasa Hukum TPT Prudential Life Assurance mondah dipenta ke mandang napa talikana gugatan anu dipedalkan ke pengadilan hubungan industrial. Sedang gugatan anu dipimpin ke Majelis Hakim Yuswardi bakal ditulikan demi minggu harap kelawan agenda jawaban pihak anu digugat. Karena gugatan anu dipedalkan ku PT Prudential Life Assurance. Johan Akurniawan, Bandung TV